Hai sobat indips bintang, sukanya nyitips-nyitips nih Lamaran kemarin itu alhamdulillah sudah bersilaturahmi dengan keluarga calon istri Artinya kan membuka silaturahmi itu membuka rezeki Terus kemarin juga sudah ngajak semua keluarga buat soan sama calon istri Ya menunjukin kalau memang kita punya niat serius Punya niat yang baik untuk membangun hubungan yang lebih serius Jadi ya sudah dilaksanakan Cuma memang aku minta maaf kemarin gak bisa ngomong sama teman-teman Kasih tau banyak orang Karena memang sebenarnya kemarin itu kegiatan yang tidak terprediksi Karena prosesnya juga cuma sebulan gitu Dari pertama Danang Memutuskan untuk dekat dengan beliau Sampai akhirnya yaudah kita engagement, kita lamaran yuk gitu Dan alhamdulillah sudah tersama Oh calon istriku kebetulan seorang dokter Lagi pendidikan spesialis atau residensi di UGM Untuk ngambil spesialis neurologi atau saraf Jadi dia lagi sekolah jadi lagi bener-bener padat juga Makanya aku waktu itu Kayak nawarin juga sama dia Kayak Kamu yakin gitu Mau married dalam kondisi yang kamu masih sibuk banget Terus dia bilang Ya lah kondisi aku juga sudah mulai Harus dipikirkan It's okay Karena kita sudah komitmen bareng Menjalani bareng kedua Terus sudah berfikir tentang Gimana kita baiknya masa depannya seperti apa Dan kita ngatur Apa yang akan kita lakukan nanti ke depan seperti apa Ya orangnya tipikal orang yang pasif agresif aku bilang gitu Jadi dia itu kepengen dinyanyiin tapi gak pernah mau minta nyanyi gitu Kepengen dimanjain tapi gak pernah mau bilang manja gitu Jadi tipikal orang yang kalau kata orang jinak-jinak merpati Malu-malu tapi mau gitu Dia itu orangnya kayak gitu Karena mungkin orangnya tidak terbiasa Tidak terbiasa gimana ya Gak biasa kayak Ya kayak gitu Insya Allah nanti segera diinformasikan Yang pasti sih dalam waktu deket kita juga gak kepengen lama-lama Cuman ini kan masih kita harus melihat terus regulasi pandemi Jadi memang betul-betul kepengennya kita menikah dalam kondisi regulasinya juga sudah diperbolehkan Dan apa ya tidak melanggar regulasi pemerintah Jadi kita melihat kondisinya seperti apa dulu Cuman biarkan itu antar keluarga sih kayak Biarkan ibu bapak sama mama bapaknya Kalau mistriku Untuk membahas ini Jadi kayak kita mandut aja Karena kita gimana pun kan anak ya Jadi kita mandut pasti Orang tua punya alasan tersendiri Kenapa harus membeli tangan tersebut Terima kasih buat semuanya Terus minta doanya Minta doa setunya Mohon maaf kalau kemarin sempat mengejutkan Tapi insya Allah nanti kalau sudah ada kabar bahagiannya Ya kabar bahagia gak mungkin danang simpen-simpen Pasti danang akan informasikan kepada teman-teman semuanya Mohon doanya Mohon Apa ya Mohon supportnya Terus terima kasih banyak yang udah support sampai sekarang Yang meragukan Yang bilang Masa sih danang bakalan nikah Masa sih danang bakalan merit Ya udah Kita lihat aja nanti gitu Mungkin kalian orang-orang yang insecure dengan diri kalian sendiri Yuk Mulai belajar untuk memahami diri Mulai belajar untuk memperbaiki diri Bukan menguliti orang lain